jumpa lagi kawan pelaut kali ini kita akan membahas tentang cleaning atau membersihkan something oli mesin diesel yang mana kita tahu oli ada masa tenggangnya atau masa harus kapan kita ganti karena dia diskositas kekentelan oli makin lama makin berkurang yang akan menyebabkan kondisi mesin tidak bagus kalau kita telah ketemu gantinya yang pertama kita ganti dulu filter oli juga perlu diganti karena kita ganti oli filter oli juga perlu diganti secara bersama-sama yang tak kalah penting yaitu kita bersihkan something atau dalam karter mesin itu sendiri dikarenakan mesin diesel yang kita gunakan besar jadi bisa masuk orangnya bisa masuk ke dalam untuk membersihkannya tapi kita harus hati-hati juga ya karena dibawah itu ruangannya sempit dan olah gerak pun otomatis jadi ter terhalang ya semuanya kiri kanan besi atas piston atau kondrut dan semuanya kita harus perhatikan juga alat-alat yang perlu diperhatikan sebelum kita memasuki something atau karter mesin diesel yang pertama yaitu yang paling penting blower blower kita gunanya untuk mendinginkan suhu yang ada di dalam karter itu sendiri dan yang kedua seperti alat kebersihkan majun atau alat karet seperti yang lainnya itu fungsinya untuk mengumpulkan oli-oli sisa dan nanti untuk membersihkannya dengan cara dilapakai majun untuk membersihkan kata ini kita hanya memerlukan satu orang ya di dalam ya nanti di luar kita mengawasi dan mengontrol apa-apa saja yang diperlukan selama pembersihan something mesin diesel tersebut tidak lupa juga ini lampu lampu penerangan sangat penting karena di dalam karter sangat gelap sekali jadi lampu penerangan fungsinya untuk pencahayaan di dalam karter atau di dalam something oleh mesin diesel satu orang harus standby di luar atau di samping mesin diesel atau yang sedang dibersihkan karternya jadi apabila yang di dalam karter merlukan sesuatu akan cepat terkontrol atau teridentifikasi jadi jangan sampai ada yang membersihkan karter ditinggal seorang diri itu sangat berbahaya dan itu tidak direkomendasikan biasanya yang masuk ke karter ini orang yang mempunyai tubuh kecil ataupun oiler yang kerja di kapal ya seandainya oilernya gemuk-gemuk ya cari yang kecil ya agar bisa masuk ke dalam karter dan yang utama juga harus terus dalam keadaan sehat fit karena di dalam ruangannya sempit otomatis gerakannya juga terbatas pembersihan LO karter atau LO something sangat perlu guna mengecek kondisi dari minyak lumas jadi dengan kita membersihkan karternya atau somethingnya jadi kita tahu apakah bagus atau tidaknya kondisi minyak lumas dan sebelumnya juga sebelum kita membersihkan kita ambil dulu sampel ya sampel minyak lumas itu guna sebagai contoh untuk dicek ke laboratorium setelah membersihkan semuanya udah yakin oke tidak ada yang tertinggal dengan melihat kondisi lantai nya kita cek udah oke bisa kita tinggalkan atau bisa keluar dari karter mesin jadi beginilah hasilnya setelah bergelut di dalam ruangan something LO yaitu menjadi manusia oli hahaha oke sebelum kita nutup karter kita cek kembali di dalam something atau karter oli jangan sampai ada barang-barang atau majun tertinggal yang akan menyebabkan bahaya di kemudian hari oke demikian cek atau memberikan karter semoga bermanfaat jangan lupa selalu jaga kesehatan dan keselamatan salam pelaut Indonesia sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati